7. Suara yang haram Cora sendok, tetangganya lapar Cora sendok, langgarpumu ketika makan, sedangkan tetangganmu kelaparan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kepada aku orang yang kenyang semalaman sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya Hadis, riwayat, atau berani Musik maksiat Sejumlah ulama seperti Akhadi, Abu Tayyib, At-Tabari, As-Safi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan, dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram, seperti kata Imam Shafi'i, menyanyi hukumnya makro, dan menyerupai kebatilan Kata Jorok Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangkan kebaikan suara mu'min pada hari kiamat seperti ahlak yang mulia dan sungguh-sungguh benar-benar Allah SWT benci dan orang yang lisannya kotor dan kasar Hadis, riwayat, bermizi, nomor 2002 Suara wanita yang lemah gemulai Suara wanita bukanlah termasuk aurat Tetapi jika suara wanita dibuat lemah gemulai jadapan yang bukan mahrumnya maka akan menjadi haram Putar son keras ketika tetangga sakit Suara son keras sedangkan ia mengetahui bahwa tetangganya lagi sakit Siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka jangan sakiti tetangganya Hadis, riwayat, Abu Hurairah Suara gibah Hai orang-orang yang beriman Jauhlah prasangka Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada diantara kamu yang mengunjing sebagian yang lain Quran Surat Luhujurat ayat 12 Suara berbisik dua orang saat bertiga Dari Ibn Mas'ud, radilanhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan yang lain sehingga kalian berkumpul dengan orang yang banyak Wallahu'alam bisawab